Misalpun keturunan kancing nabi itu dijamin bersih dari dosa Itu harusnya kancing nabi juga tidak akan mengajarkan kebaikan kepada para keturunan kancing nabi Tapi faktanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara Yang masih setia dan stand by di ujung selatan pulau Jawa Dan kali ini kita akan membahas tentang doktrin dari seorang Habib ya Jadi selama ini kita mungkin sudah pernah melihat ya Ada doktrin yang mengatakan kalau Habib yang maksiat itu lebih mulia daripada kiai yang alim Nah ini ada sebuah video yang lebih parah dari itu Kita simak ya videonya ya Telapak kaki Habib yang nakal Telapak kaki Habib yang nakal Telapak kaki Habib yang narkoba Telapak kaki Habib yang narkoba Nah telapak kaki Habib yang maksiat yang nakal yang kotor Dibandingkan kepala kiai yang pakai surban Dibandingkan kepala kiai yang pakai surban Masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut Nah ini kan sebuah doktrin yang sangat parah Jadi ini perbandingan kaki dengan kepala itu kan sudah merendahkan sekali ya Dan itu tentu saja tidak sesuai dengan ajaran Islam Dan jelas bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri Kemudian yang kedua Perbandingannya Jika misalkan disini ya Dia sebut kalau Habib yang maksiat yang narkoba Itu kakinya itu lebih mulia daripada kepala kiai yang alem Nah ini kan dasarnya apa Dan ini jelas tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi Dan tidak mungkin Kanjeng Nabi akan mengajarkan hal seperti itu Jadi secara logika Misalpun keturunan Kanjeng Nabi itu dijamin bersih dari dosa Nah itu harusnya Kanjeng Nabi juga tidak akan mengajarkan kebaikan kepada para keturunan Kanjeng Nabi Tapi faktanya Kanjeng Nabi itu kan mengajarkan kebaikan kepada Siti Fatim Azharo Kemudian kepada Sayyidina Hasan Hussein Dan seterusnya Jadi tidak dibedah-bedakan Kanjeng Nabi itu mengajarkan kebaikan Mengajarkan Islam Itu tidak membeda-bedakan mana yang keturunan Kanjeng Nabi Mana yang bukan keturunan Kanjeng Nabi Kalau soal nanti di akhirat Keturunan Kanjeng Nabi itu ada tempat khusus Bisa bersih dari dosa Karena membawa darah Kanjeng Nabi Yaitu adalah hak Allah semata Dan kita juga tidak bisa ikut campur dalam urusan itu Tapi Doktrin si Habib ini Ini kan jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri Nah kalau begini caranya Ya buat apa keturunan Kanjeng Nabi itu melakukan amal kebaikan Kalau sekiranya melakukan kejahatan saja Ya hasilnya itu tetap sama dengan orang lain yang melakukan kebaikan Karena cuma berbeda darah tadi Kan seperti itu logikanya Dan ini jelas doktrin yang salah ya Jadi sekali lagi Kita itu memang harus waspada dan hati-hati dengan doktrin-doktrin semacam ini Kalau kita analisa Ini kan ujung-ujungnya itu agar orang itu tetap memuliatkan Atau tetap menghormati atau menghargai si Habib ini Kan arahnya seperti itu Sehingga si Habib ini meskipun ahli narkoba Ahli maksiat Nakal Itu tetap harus dimuliakan Tetap harus dihormati Berbeda dengan kiai Kiai itu meskipun alim Itu posisinya itu berada di bawah si Habib yang tokang maksiat tadi Kan arahnya seperti itu Itu kan menunjukkan bahwa si Habib ini punya kelas atau pangkat lebih tinggi daripada orang-orang di luar Habib Padahal kancing nabi tidak pernah mengajarkan yang demikian Dan itu tentu saja sangat bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri Dan ini bisa dikatakan justru merusak ajaran Islam Karena kalau seperti ini diterapkan Ya bagaimana Islam itu akan menyebar di muka bumi ini Karena dahulu Sebelum Islam itu menyebar luas di berbagai belahan dunia Itu kan yang menjadi patokan Itu kan kebanyakan adalah dunia kancing nabi Jadi orang-orang itu melihat tingkah laku Adab Dan apa saja yang dilakukan oleh keturunan kancing nabi Kemudian dari akhlak mereka ini Banyak orang yang akhirnya itu terpanggil hatinya kemudian masuk Islam Nah kalau misalkan keturunan kancing nabi itu kok digambarkan seperti apa yang disampaikan oleh Habib ini Ya tidak mungkinlah Islam itu akan menyebar luas sampai ke berbagai belahan dunia ini Kan logikanya seperti itu Jadi sekali lagi Ya memang banyak sekali Apa yang dilakukan oleh Habib-Habib ini memang Kelihatan sekali ingin merusak ajaran Islam itu sendiri Coba seperti ini dilihat atau didengarkan oleh orang yang non-Islam Kan pasti mereka pesimis dengan ajaran Islam Masa kalau keturunan kancing nabi Melakukan dosa dan maksiat itu tetap lebih mulia daripada Para giyai yang melakukan amal ibadah dan giyai yang alim Kan logikanya seperti itu Padahal ini kan ya cuma itu tadi Cuma apa ya Cuma doktrin agar orang-orang itu tetap memuliakan Tetap menghargai Habib Jadi kalau kita lihat ceramahnya para Habib Itu ya memang membingungkan Jadi satu sisi katanya mereka itu tidak gila kehormatan Tidak gila kehormatan Tidak gila kemuliaan Tidak minta dipuja Tidak minta dilayani Tapi di sisi lain Seolah-olah Mengajak masyarakat agar Tetap menghargai menghormatinya Meskipun melakukan berbagai banyak dosa Coba bayangkan